Intro Usai Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDI Perjuangan berakhir, sejumlah tokoh dan pimpinan daerah mulai mendatangi kantor DPP PDIP Jateng atau Pantimarhen, Kota Semarang pada Senin 27 Mei 2024. Setelah sebelumnya, Hendra Briarti melalui salah satu stafnya mengambil formulir pendaftaran tak lama berselang giliran Bupati Klaten Sri Mulyani menemui panitia pendaftaran untuk mengambil formulir talon wakil gubernur Jawa Tengah. Sri Mulyani mengaku sengaja datang langsung ke kantor DPP PDIP Jateng tanpa diwakilkan oleh stafnya. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dirinya terhadap partai yang membesarkannya. Dalam rangka mengambil formulir untuk calon atau bakal calon wakil gubernur atau bakal calon dari PDIP Jawa. Sejauh mana? Ya insya Allah siapa heran batin? Kapan mau membalikan formulir? Seperti saya tadi tulis, insya Allah tanggal 30 Mei akan kami kembalikan formulir ini. Ketua DPP PDIP Klaten tersebut juga mengaku sudah siap lahir batin untuk mengikuti konstelasi Pilkada Jateng 2024. Sri Mulyani ingin maju sebagai calon wakil gubernur. Alasannya dirinya ingin menjadi sosok representasi perempuan dalam Pilkub Jateng. Saya seorang perempuan yang Alhamdulillah diberikan amanah masyarakat pelatihan juga berjudi menjadi bupati. Sekarang Jawa Tengah itu adalah cukup besar wilayahnya. Saya sebagai tentunya melengkapi, menyempurnakan, membersamahi. Pasti nanti yang dikira-kira masyarakat insya Allah lagi-lagi. Jadi saya menjadi penyempurnan untuk calon wakil gubernur dan wakil gubernur. Sri Mulyani mengatakan dirinya akan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut pada tanggal 30 Mei 2024 mendatang. Untuk diketahui, sebelum Sri Mulyani ada dua tokoh lainnya yang juga mengambil formulir pendaftaran untuk posisi cawagub. Mereka yaitu Heru Sujatmoko dan Rianta. Ardian Sawi Sangreni melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.